Harta, tahta, wanita Sepertinya tiga kata itu pantas untuk disematkan kepada ex-ketua pemilihan umum Hashim Ash'ari yang diberhentikan dengan tindak hormat karena kasus asusila Putusan tersebut dibacakan dalam Sindang Pode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada 3 Juli 2024 Dalam persidangan, teruap bahwa ternyata sejak tahun 2023 Hashim merayu panitia pemilihan luar negeri wilayah Den Haag Belanda berinisial CAT Selain rayuan, Hashim juga kerap mengumber janji-janji manis kepada korbannya Salah satunya, dia berjanji bakal menikahi korban yaitu CAT Nah, janji manisnya itu dilontarkan Hashim saat jalan pagi ketika bimbingan teknis untuk PPLN di Bali 30 Juli 2023 Saat itu, Hashim mendekati CAT dengan mengirimkan pesan WhatsApp yang menggoda Dokter sosiologi politik itu juga berjanji akan memberikan uang di bulanan sebesar 30 juta rupiah Dan juga uang tunai sebesar 4 miliar rupiah selama 4 tahun kepada CAT Berkali-kali, Hashim merayu CAT supaya mau merajut hubungan dengannya Tapi, CAT nolak Soalnya, dia tahu kalau Hashim udah punya istri Walaupun Hashim mengaku sedang dalam proses cerai dengan istrinya Tapi, CAT mengaku dia tidak ingin menjadi perusahaan rumah tangga hubungan orang Berbagai cara telah dilakukan Hashim untuk merebut hati korbannya yaitu CAT Berdasarkan kesaksian CAT, pada 3 Oktober 2023 Hashim mengajak CAT untuk melakukan hubungan badan di salah satu hotel di Amsterdam Di mana tempat ketua KPU itu menginap Dan pada akhirnya, hubungan badan itu tetap terjadi Pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023 Pengadu dihubungi Teradu untuk datang ke kamar hotelnya Pengadu kemudian datang ke kamar hotel Teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar Teradu Dalam perbincangan tersebut, Teradu merayu dan membunjuk pengadu untuk melakukan hubungan badan Pada awalnya, pengadu terus menolak, namun Teradu terus memaksa Saya ulangi, namun Teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan Pada akhirnya, hubungan badan itu terjadi Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menyatakan Setelah kejadian tersebut, seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik Pada tanggal 18 Oktober 2023, pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas dijala yang dialami sebelumnya Kemudian pada 24 Oktober 2023, Hashim tidak sedang meminta tolong kepada artis Vincent dan Besta Untuk memberikan video greetings ke CAT Saat itu, Hashim sedang jadi bintang tamu dalam program Tonight Show bertema Pemilih Muda Ayo ke TPS Yang mana dipandu sama Vincent, Besta, dan Boyen Anggota KPU BT Epsilon yang juga hadir dalam acara itu membenarkan dan mengetahui pebuatan video greetings tersebut Saat mengirim video tersebut, Hashim juga mengirimkan emoji gemit lewat WhatsApp ke korban loh guys Terus pada 9 Desember 2023, CAT ke Indonesia untuk menagih janji Hashim yang katanya mau nikahin dia pasca melakukan hubungan badan Nah, di awal Januari 2024, keduanya akhirnya membuat perjanjian tertulis berupa perjanjian peranikah layaknya calon Pak Sutri Nah, di depan awak media, Hashim menerima putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memberhentikannya dengan tidak hormat DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu Dan seperti mana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah Dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membidaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilih Kepada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang ketenang, saya mohon maaf Wah, gimana nih menurut lo, R.A. Mania? Kok bisa kayak gitu ya? Entah-entah ketua KPU gitu, untung udah diberhentikan dengan tidak hormat ya R.A. Mania, kalau lo ngerasa mengalami seksual harassment baik itu secara langsung maupun tertulis Jangan takut untuk melapor ya, siapapun pelakunya Jangan takut Sampai jumpa Jangan takut Bersiak Terima kasih.